Selamat datang di To Be More Learning Center. Bersama saya, Bara. Saya akan membacakan sebuah buku berjudul Meditation yang ditulis oleh Marcus Aurelius yang diterbitkan oleh Naura Books. Buku 1 Dari kakekku Verus aku belajar tentang kesopanan dan bagaimana cara mengelola temperamenku. Dari nama baik dan kenangan tentang ayahku aku belajar tentang kerendahan hati dan karakter seorang laki-laki. Dari ibuku aku belajar tentang kesalahan dan perbuatan baik serta berpantang tak hanya dari perbuatan jahat akan tetapi dari pikiran jahat dan lebih jauh lagi tentang kesederhanaan dalam jalan hidupku menarik diri sejauh-jauhnya dari kebiasaan mereka yang kaya raya. Dari kakek buyutku aku belajar untuk menghindari sekolah umum dan untuk menimba ilmu dari banyak guru yang baik di rumah serta untuk mengetahui bahwa sudah selayaknya seseorang mengeluarkan uang banyak untuk hal-hal seperti ini. Dari guruku aku belajar untuk tidak berpihak pada kubu manapun di aneka laga yang diselenggarakan di pusat kota tidak mendukung baik pihak palmularius maupun skutarius dalam pertandingan gladiator. Dari beliau pulalah aku belajar tentang daya tahan dalam menekuni pekerjaan untuk menoleransi rasa sakit dan untuk tak punya banyak keinginan untuk berkarya dengan tanganku sendiri untuk tidak mencampuri urusan orang lain dan untuk menjadi tuli saat mendengarkan fitnah. Dari Diognetus aku belajar untuk menghindari hal-hal remeh dan untuk tidak memberi perhatian pada apa yang diucapkan oleh mereka yang menjanjikan keajaiban. Juga para jurunujum yang merapalkan mantra serta pengusiran makhluk gaib dan semacamnya dan untuk tidak memelihara burung puyuh untuk diadu maupun membiarkan diriku terhanyut untuk hal-hal seperti itu untuk menoleransi kebebasan berbicara dan untuk menggeluti filsafat dengan intim dan untuk menjadi penyimak dari orang-orang seperti Basius, kemudian Tandasis, dan Marsianus. Dan untuk menulis esai dari usia muda dan untuk memilih merebahkan diri di atas tempat tidur papan tanpa alas dan apapun yang dilakukan dalam kedisiplinan kaum Yunani. Dari Rusticus aku mendapat kesan bahwa karakterku butuh dikembangkan dan ditempa dan darinya aku belajar untuk tidak tersesat dalam persaingan pelik maupun menulis tentang hal-hal spekulatif maupun untuk menyampaikan pidato dengan tujuan mempengaruhi orang lain ataupun untuk menampilkan diri sebagai orang yang mempraktikan disiplin secara ketat atau melakukan perbuatan baik demi menampilkan diri dan menjauh retorika serta berpuisi maupun menulis kata-kata bersayap tidak berkeliaran di dalam rumah mengenakan baju seremonial maupun melakukan hal-hal semacam itu serta menuliskan pemikiran-pemikiranku secara sederhana seperti surat yang ditulis Rusticus dari kota Sinuesa untuk ibuku dan mengenai mereka yang telah menyinggung diriku dengan kata-kata atau perbuatan jahat kepadaku aku belajar untuk bersedia menenangkan diri dan berdamai segera setelah mereka menunjukkan kesiapan untuk berdamai dan untuk membaca dengan cermat serta tidak berpuas diri dengan memahami pengetahuan dari kulitnya saja untuk tidak tergesa-gesa memberikan persetujuan pada mereka yang banyak cakep dan aku sepenuhnya berhutang kepada beliau karena kini aku telah mengetahui pemikiran-pemikiran epik tetos yang beliau kenalkan padaku dari koleksi miliknya sendiri dari Apolonius aku belajar tentang kebebasan berkehendak dan berketetapan teguh pada tujuan dan untuk memandang tanpa berpaling bahkan untuk sekejap matapun dari nalar dan untuk selalu menjadi orang yang sama tak berubah saat menjalani rasa sakit yang tiba-tiba seperti saat kehilangan anak maupun saat menerita sakit berkepanjangan dan untuk melihat dengan jernih pada contoh hidup bahwa seseorang laki-laki bisa menjadi sangat tegas tetapi juga fleksibel dan tak pernah kehilangan kesabaran dalam memberikan instruksi dan melihat dengan mata kepala aku sendiri seorang laki-laki yang jelas sekali memandang pengalaman dan keterampilan yang ia miliki dalam menguraikan prinsip-prinsip filsafat bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan dan dari beliau lah aku belajar bagaimana caranya untuk menerima bantuan mulia dari teman-teman tanpa rasa dikerdirkan atau membiarkan mereka berlalu tanpa rasa dihargai dari sektus aku belajar tentang sifat walas asih dan belajar dari contoh yang beliau tunjukkan tentang keluarga yang dibangun dengan cara kebapaan serta tentang pemikiran untuk hidup selaras dengan alam martabat yang tak terbebani oleh kepura-puraan dan untuk memperhatikan kebutuhan teman-temannya dengan cermat bertoleransi terhadap orang-orang yang kurang berpendidikan dan mereka yang membangun tanpa berpikir panjang beliau memiliki kemampuan untuk bersikap siap membantu semua orang sehingga setiap perjumpaan dengan beliau menjadi lebih menyenangkan dibandingkan sanjungan apapun dan di saat yang sama beliau merupakan orang yang sangat terhormat diantara mereka yang mengenal dirinya dan ia punya kemampuan untuk mencari tahu sekaligus memberikan arahan dengan cara yang cerdas sekaligus sistematis tentang prinsip-prinsip yang penting dalam hidup dan beliau tidak pernah menunjukkan kemarahan maupun hawa nafsu lainnya sepenuhnya terbebas dari hawa nafsu sekaligus sangat penyayang dan beliau dapat mengungkapkan pujian tanpa kegaduhan dan beliau pun memiliki pengetahuan yang begitu luas tanpa kesombongan dari Alexander yang pandai tata bahasa aku belajar untuk menahan diri agar tidak selalu mencari-cari kesalahan dan tidak menegur mereka yang kacau tata bahasanya atau terdengar aneh dalam pengucapannya akan tetapi dengan rapi memperkenalkan ungkapan yang semestinya digunakan dengan menjawab memberikan informasi atau terlibat dalam diskusi suatu topik dan bukan semata-mata membahas ungkapan tata bahasanya atau dengan saran lainnya yang lebih layak dari fronto aku belajar mengamati efek dari rasa iri dan tipu daya serta kemunafikan yang muncul pada pribadi seorang tiran dan bahwa pada umumnya orang-orang di antara kita yang dikenal sebagai seorang ningrat sebetulnya kurang mendapat kasih sayang dari Alexander sang platonis aku belajar agak tidak terlalu sering atau jika tidak diperlukan mengucapkan atau menulis dalam sebuah surat pada siapapun bahwa aku terlalu sibuk dan tidak terus-menerus menggunakan tekanan keadaan sebagai alasan untuk mengabaikan orang-orang terdekatku dari katulus aku belajar agar tidak menolak kritik seorang teman sekalipun kritiknya merupakan keluhan yang tidak masuk akal akan tetapi justru terus mencoba untuk memulihkan perasaannya kembali dan selalu siap untuk berbicara tentang para guru yang telah mengajar kita dengan rasa terima kasih sepenuh hati sebagaimana yang diketahui dari domitius dan atenodotus dan untuk mencintai anak-anakku dengan tulus dari severus aku belajar untuk mencintai keluargaku untuk mencintai kebenaran dan untuk mencintai keadilan dan melalui beliolah aku belajar untuk mengenal siapa teresa helvidius kato dio brutus dan dari beliolah aku belajar tentang gagasan mengenai tata pemerintahan dimana hukum perundang-undangan yang sama berlaku untuk semua orang tanpa kecuali sebuah bentuk pemerintahan yang dikelola sedemikian rupa dengan menempatkan hak yang sama dan kebebasan berbicara yang setara dan gagasan tentang kerajaan yang menghormati kebebasan rakyatnya aku belajar juga dari beliau tentang konsistensi dan rasa hormat yang tak tergoyahkan terhadap filsafat dan dorongan dari dalam diri untuk melakukan hal-hal yang baik dan untuk selalu bersiap memberi kepada orang lain dan untuk merayakan harapan-harapan baik dan untuk punya keyakinan bahwa aku dicintai oleh sahabat-sahabatku dan pada dirinya aku mengemati keterbukaan berpendapat tentang pihak-pihak yang ia kecam dan bahwa teman-temannya tak peduli dan bahwa teman-temannya tak perlu sibuk menduga-duga apa yang ia inginkan maupun apa yang tidak ia inginkan karena hal tersebut telah dipaparkannya secara gamblang tanpa basa-basi dari Maximus aku belajar bagaimana caranya mengelola diriku sendiri dan untuk tidak tergoyahkan oleh hal remeh apapun serta untuk terus penuh semangat dalam berbagai situasi termasuk juga saat menderita sakit dan untuk membangun karakter moral yang seimbang bersikap lembut maupun tetap bermartabat serta untuk melakukan apapun yang ditugaskan kepadaku tanpa berkeluh kesah aku mengamati betapa semua orang yakin bahwa beliau selalu bersungguh-sungguh dalam apa yang beliau katakan dan bermaksud baik dalam semua hal yang beliau lakukan dan beliau tak pernah menunjukkan rasa kaget maupun keterkejutan serta beliau tak pernah berada dalam keadaan terburu-buru atau ragu-ragu tidak pernah kekurangan sumber daya juga tak pernah menunda-nunda menyelesaikan segala sesuatu tidak pernah putus asa atau merasa bingung juga tak pernah tertawa basa-basi untuk menutupi kekesalannya maupun sebaliknya tak pernah pula beliau membawa nafsu tak pernah pula beliau terbawa nafsu maupun kecurigaan ia terbiasa untuk melakukan tindakan-tindakan bermolar ia terbiasa untuk melakukan tindakan-tindakan bermoral dan selalu siap untuk memaafkan ia terbebas dari segala bentuk kepura-puraan ia menunjukkan diri dalam penampilan sebagai seorang laki-laki yang tak bisa tergoyahkan oleh posisi kebenaran ketimbang sebagai seorang yang telah memperbaiki dirinya aku pun mengamati bahwa tak ada satu orang pun yang pernah berpikir bahwa dirinya diremehkan oleh Maximus maupun memandang dirinya sebagai sosok yang lebih baik dari Maximus beliau juga diberkahi oleh Karunia untuk selalu mampu bergurau dengan cara-cara yang menyenangkan hati dari ayah angkatku aku belajar tentang kelembutan dan kepatuhan yang tak tergoyahkan terhadap hal-hal yang beliau yakini setelah beliau melakukan perenungan yang panjang dan tak ada kesombongan pula dari beliau tentang hal-hal yang orang lain anggap sebagai kehormatan rasa cinta terhadap kerja keras dan kegigian dan kesiap sediaan untuk mendengarkan mereka yang punya usul apapun demi kebaikan bersama dan untuk memiliki ketuguhan yang tak tergoyahkan dalam memberikan apa yang telah menjadi hak orang lain serta kumpulan pengetahuan yang disaripatikan dari pengalaman untuk mengetahui kapan harus mengambil tindakan tegas dan kapan memberikan pengampunan dan aku pun mengamati betapa dirinya telah mengalahkan segala renjana terhadap para pemuda beliau pun memandang dirinya sama dengan penduduk manapun dan beliau membebaskan sahabat-sahabatnya dari segala bentuk keterikatan untuk selalu hadir di acara makan malam bersamanya atau kewajiban untuk menemani keluar kota dan mereka yang tidak bisa menemani dirinya dengan alasan mendesak apapun akan tetap diperlakukan oleh beliau dengan sama aku mengamati juga kebiasaan dan ketekunannya untuk secara hati-hati dan cermat menggali segala sesuatu yang ia pertimbangkan baik-baik serta beliau pun tak pernah berhenti untuk mencari tahu dan tak pernah cepat merasa puas terhadap kesan pertama yang dilihatnya dan beliau memiliki sifat selalu menjaga hubungan dengan teman-temannya dan beliau tak pernah merasa cepat lelah terhadap mereka maupun berlebihan dalam memberikan perhatian kepada mereka dan untuk selalu berpuas diri dalam segala kesempatan juga riang gembira dan untuk melihat segala sesuatu jauh ke depan serta untuk memberikan hal-hal sekecil apapun tanpa perlu pamer dan untuk selalu waspada terhadap setiap kali dirinya mendapatkan tepuk tangan dan pujian dan untuk selalu mengawasi hal-hal yang beliau rasa sebagai hal yang penting dalam pengelolaan sebuah kerajaan dan untuk menjadi seorang pengelola yang baik terhadap segala bentuk pengeluaran serta dengan penuh kesabaran menanggung kesalahan sebagai akibatnya dan beliau tak pernah diliputi ketakutan yang irasional terhadap para dewa beliau juga tak pernah berusaha membeli hati orang lain dengan membanjiri mereka dengan hadiah ataupun mencoba untuk menyenangkan hati mereka atau memberikan pujian berlebihan pada kalayak luas akan tetapi beliau selalu menunjukkan ketenangan dalam segala hal juga ketegasan dan tak pernah punya pikiran maupun perilaku yang kejam terhadap orang lain maupun kecintaan terhadap hal-hal yang serba baru dan segala sesuatu yang bisa membawa kemudahan dalam hidup maupun nasib baik yang beliau terima dengan berkelipahan beliau selalu menggunakan semua itu tanpa rasa congkak maupun dengan sibuk berkelit sehingga saat semua itu beliau miliki beliau menikmati tanpa menyombongkannya dan saat beliau tak memilikinya maka beliau tidak menginginkannya tak seorang pun akan menggambarkan sebagai seorang penipu orang yang tidak sombong atau orang yang meributkan halal kecil tetapi siapapun yang mengetahui beliau mengenal dirinya sebagai seorang laki-laki yang matang sempurna melampaui segala pujian basa-basi mampu mengelola segala urusan termasuk pula urusan orang lain dengan baik selain itu beliau pun menghormati mereka yang merupakan filsuf sejati dan beliau tidak mencela mereka yang berpura-pura menjadi filsuf di sisi lain beliau pun tak mudah terpesona oleh mereka beliau juga mudah bercakap-cakap dan beliau membuat dirinya mudah diterima oleh orang lain tanpa menunjukkan sikap sombong yang dapat menyinggung perasaan beliau merawat kesehatan tubuh dengan sewajarnya bukan seperti seseorang yang terlalu terikat pada hidup bukan pula semata-mata demi penampilan pribadi tak juga secara asal-asalan akan tetapi sedemikan rupa sehingga dengan cara beliau memberi perhatian pada tubuh beliau jarang membutuhkan sentuhan dokter atau penanganan obat-obatan atau alat bantu kesehatan dari luar lainnya beliau selalu siap untuk tunduk tanpa rasa iri pada mereka yang memiliki kelebihan tertentu misalnya seperti kelancaran atau keluasan pengetahuan terkait dengan hukum perundang-undangan maupun tatanan moral atau apapun yang bentuknya dan beliau selalu memberikan bantuan kepada mereka sehingga masing-masing bisa ikut menikmati peningkatan reputasi sesuai dengan pencapaiannya dan beliau selalu bertindak sesuai dengan tradisi negaranya tanpa menunjukkan kesombongan dalam melakukannya lebih jauh lagi beliau tak merasa lebih jauh lagi beliau tak merasa nyaman dengan perubahan atau sikap serba tak tentu akan tetapi beliau sangat senang berada di tempat-tempat yang sama menyibukkan diri mengerjakan hal yang sama dan setelah serangan sakit kepala hebat beliau bisa kembali segar bukar dan bertenaga untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa beliau menyimpan rahasia tetapi sangat sedikit dan sangat jarang dan hal yang beliau simpan sendiri selalu terkait dengan urusan-urusan kemasyarakatan beliau juga menunjukkan kehati-hatian dan kecermatan dalam menampilkan diri di berbagai ruang tempat dirinya dapat dilihat oleh kalayak luas maupun dalam mendirikan bangunan-bangunan publik terkait dengan donasi beliau pada masyarakat dan hal-hal semacam itu karena beliau adalah seorang laki-laki yang selalu ingin menuntaskan segala sesuatu yang sudah semestinya dilakukan alih-alih mengejar reputasi yang didapatnya atau tindakannya beliau bukan tipe orang yang suka mandi di waktu-waktu yang tak lazim beliau tak memiliki kegemaran untuk membangun banyak rumah tak selalu spesifik tentang apa yang ingin beliau santap tak memikirkan tekstur maupun warna busananya tak dipusingkan dengan keelokan budak-budaknya busana yang beliau kenakan datang dari Lorium rumahnya di pedesaan dan umumnya dari Lanovium kita mengetahui bagaimana beliau menangani petugas biar cukai di Tuskulum yang meminta belas kasihanya dan memang seperti itulah perilakunya tak ada tak ada satupun dari diri beliau yang kasar keras atau terburu nafsu dan tak akan ada seorang pun yang mengatakan bahwa beliau bekerja terlalu keras sehingga berkeringat akan tetapi beliau selalu mengkaji segala sesuatu satu persatu dengan santai seolah-olah beliau begitu berkelimpahan akan waktu dan tanpa sedikit pun kebingungan dengan cara serba tertata penuh semangat dan konsisten dan semua yang beliau tampilkan selaras dengan apa yang dicatat tentang Socrates karena beliau mampu untuk menahan diri sekaligus menikmati hal-hal yang lazimnya menjadi kelemahan banyak orang dan tak bisa mereka nikmati tanpa berlebihan menjadi seorang yang cukup kuat untuk menahan diri dari satu hal sekaligus tetap tenang dalam menghadapi hal lain semua itu adalah tanda-tanda seorang manusia yang memiliki jiwa yang sempurna dan tak tergoyahkan sebagaimana beliau tunjukkan saat sahabatnya Maximus menghadapi penyakitnya kepada para dewa aku bersyukur karena diberkahi kakek nenek yang baik ayah ibu yang baik saudara yang baik guru-guru yang baik keluarga yang baik kenalan-kenalan yang baik juga para sahabat yang baik hampir semuanya baik dan juga aku bersyukur kepada para dewa karena aku tidak tergelincir untuk melakukan perbuatan apapun yang bisa menyinggung salah satu daripada mereka sekalipun aku memiliki kecenderungan dari dalam diri yang apabila ada kesempatan maka hal-hal ini bisa membawa diriku untuk terbawa melakukan hal-hal yang semacam itu akan tetapi berkat perlindungan para dewa aku tak pernah berada dalam situasi yang menempatkanku pada posisi penuh ujian semacam itu aku benar-benar terima kasih pada para dewa karena aku tak lagi dibesarkan bersama selir dari kakekku dan aku berhasil mempertahankan keutuhan masa remajaku dan aku tidak membuktikan kejantananku sebelum saatnya bahkan hingga lebih dari saatnya aku bersyukur mengabdikan diri pada seorang penguasa juga seorang ayah yang berkewenangan untuk menghilangkan kesombongan pada diriku sampai akhirnya diriku tiba pada kesadaran dan pengetahuan bahwa seseorang bisa hidup di dalam istana tanpa membutuhkan pengawal atau busana serba agung atau aneka tempat lilin dan patung-patung maupun hal-hal lain yang bertujuan memamerkan diri akan tetapi seseorang punya kemampuan untuk membentuk dirinya menjadi sangat mendekati gaya hidup seorang rakyat biasa tanpa harus kehilangan martabat atau kekuatan apapun dalam melakukan tanggung jawab seorang penguasa demi kepentingan bersama aku bersyukur kepada para dewa yang telah memberkahi diriku dengan seorang saudara laki-laki yang karakter moralnya mampu mendorongku untuk menjaga diriku sendiri dan di saat yang sama ia membuatku merasa bahagia berkat rasa hormat dan kasih sayangnya aku bersyukur kepada para dewa bahwa anak-anakku cerdas dan tak menyandang kekurangan fisik bahwa aku tidak terlalu cakap dalam bidang retorika puisi maupun berbagai kajian lain dimana pikiranku bisa saja sepenuhnya tersita seandainya ketika itu aku menunjukkan kemajuan dalam bidang-bidang tersebut bahwa aku segera menampatkan para guru yang telah mengajarkanku ke posisi yang terhormat yang tampaknya mereka inginkan dan tidak menunda pengangkatan mereka mengingat bahwa mereka masih muda aku bersyukur kepada para dewa bahwa aku mengenal Apollonius Rusticus Maximus aku bersyukur kepada para dewa bahwa aku mendapatkan impresi yang jernih dan konstan tentang menjalani hidup yang sesuai dengan alam dan seperti apa kehidupan tersebut sehingga sepanjang segala sesuatu diatur oleh para dewa berikut rejeki dan bantuan juga inspirasi dari mereka tak ada yang menghambat diriku untuk segera menjalani hidup yang selaras dengan alam sekalipun aku sendiri masih mengalami kegagalan akibat kesalahanku sendiri ini karena aku kurang mencermati tanda-tanda dari para dewa dan hampir bisa kukatakan instruksi-instruksi langsung dari mereka bahwa tubuhku telah bertahan sejauh ini dalam menjalani kehidupan seperti itu bahwa aku tak pernah menyentuh baik benedikta maupun teodotus dan setelah terjatuh dalam nafsu penuh kasih sayang aku pun terpulihkan dan sekalipun aku kerap kali tak bisa menangkap gurauan rustikus aku tidak pernah sampai terjebak pada situasi yang aku sesali sekalipun sudah suratan takdir bahwa ibuku wafat di usia muda beliau menjalani tahun-tahun terakhir dalam hidupnya bersama-sama denganku bahwa kapanpun aku berkeinginan untuk membantu orang lain yang membutuhkan atau dalam kesempatan lainnya aku tidak pernah diberitahu bahwa aku tak punya uang atau tak punya cara untuk bisa memberikan bantuan tersebut dan aku bersyukur bahwa diriku sendiri tak pernah berada dalam situasi semacam itu dimana aku sedang kekurangan dan harus menerima bantuan dari orang lain aku bersyukur memiliki istri yang begitu apa adanya mengabdi begitu hangat serta tak terpengaruh oleh kemewahan bahwa aku memiliki banyak guru yang baik untuk anak-anakku aku pun bersyukur bahwa berbagai pemulihan sakit dalam hidupku seperti muntah darah dan sakit kepala telah ditunjukkan dengan jelas dalam mimpiku seperti yang terjadi padaku di Cayeta bahwa bahwa ketika aku tertarik pada filsafat aku tidak jatuh cinta kepada sofis manapun dan aku tidak menghabiskan waktu untuk membaca karya penulis sejarah atau dalam pemecahan masalah silogisme aku menyibukkan diri dari penyelidikan terhadap penampakan penampakan di langit karena semua hal tersebut sungguh membutuhkan pertolongan dari para dewa dan nasib baik bersambung ke buku dua selamat menikmati